Putri Dalem Raja Mujonegoro yang bernama Anggorwati itu mempunyai sebuah burung yang bisa berbicara. Burung itu bernama Meriwis Putih atau dalam nasional disebut Blibis Putih. Blibis itu mempunyai ciri-ciri. Apa mempunyai ciri-ciri? Warnanya putih dan di kepalanya ada cenggirnya. Nah, itu khaslah khasnya seorang burung Meriwis Putih atau Meriwis Putih. Dan itu menjadi kegemaran seorang Putri Anggorwati, Putri Dalem Raja di Mujonegoro. Ternyata mas, burung itu sesekali berubah menjadi pria tampan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bersama saya, Arie Bayu dalam acara Napa Tilas Budaya Nusantara. Kali ini saya sudah bersama Bapak Strisno. Kita akan mengulas tentang kisah petualangan Prabu Angling Darmo yang tentang dalam kisah Kegir Bojonegoro. Mari kita langsung tanyakan saja kepada Bapak Strisno tentang kisah tersebut. Bapak Strisno, mohon penjelasannya tentang kisah petualangan Prabu Angling Darmo dalam Kegir Bojonegoro, Bapak. Ini saya dan teman-teman sangat penasaran, Bapak. Ini asalan ya teman-teman yang ada di studio dan teman-teman Mbak Tilas Budaya Nusantara. Mas Arie Bayu minta untuk istilahnya ingin tahu perjalanan Prabu Angling Darmo dalam episode Kegir Bojonegoro. Saat itu, setelah Malawapati ditinggalkan oleh Prabu Angling Darmo, tata pemerintahan dipegang oleh Patih Matik Matrim atau dipercayakan seorang Patih Matik Matrim. Pesan dari Prabu Angling Darmo, jangan menunggu kepulangan saya, karena kepulangan saya tidak akan saya lakukan kalau saya belum menemukan seorang idaman saya, yang telah Patihobong, yang mana saya yakini akan istilah itu nitis, semacam mencari titisan seorang Setiawati. Nah, karena berjalannya waktu yang sekian lama sekali Prabu Angling Darmo yang pamitnya mau nebus doso atau ngelakoni karena dapat kutukan dari Dewata, dengan lamanya itu ternyata membuat resah semua rakyat Malawapati. Akhirnya, atas kemauan seorang Patih Matrim, meminta Punggowo-Punggowo Malawapati untuk bersatu padu, diserai oleh Patih Matrim untuk memegang tabuh pemerintahan, supaya pemerintahan di Malawapati tidak kacau. Akhirnya, Patih Matrim mengembara, mencari tahu kemana Prabu Angling Darmo saat ini, kok tidak ada kabarnya. Berarti lama ya, Bapak? Lama sekali, setelah Setiawati Patihobong, berjalan satu pekan, Prabu Angling Darmo meninggalkan Malawapati kok. Akhirnya, dalam pengembaraan seorang Patih Matrim, dengan waktu yang cukup lama dan jauh, belum ada kabar di mana seorang Prabu Angling Darmo. Saya ambil kisah di Bojonegoro, Mas. Ya, Mas. Putri Dalem Raja Bojonegoro, yang bernama Anggorowati, itu mempunyai sebuah burung yang bisa berbicara. Burung itu bernama Meriwis Putih, atau dalam nasional disebut Beriwis Putih. Beriwis itu mempunyai ciri-ciri. Apa mempunyai ciri-ciri? Warnanya putih, dan di kepalanya ada cenggirnya. Nah, itu khaslah, khasnya seorang burung berbicara putih. Atau Meriwis Putih. Dan itu menjadi kegemaran seorang putri Anggorowati, putri Dalem Raja di Bojonegoro. Ternyata, Mas, burung itu sesekali berubah menjadi pria tampan. Di saat sepi seorang putri Anggorowati sesekali ditemui oleh seseorang yang berwajah tampan, yang wajahnya sangat karismatik, keluar dan menemui Dewi Anggorowati. Dan itu tidak ada yang mengetahui. Berarti Dewi Anggorowati itu tidak mengetahui juga? Dua-dua mengetahui. Yang diketemui Dewi Anggorowati kok. Niat pria tampan itu hanya untuk Dewi Anggorowati. Nah, yang namanya menyimpan rahasia. Mas Arribahyu, ibarat orang Jawa mengatakan, sepandai-pandainya menyimpan baketoh, akhirnya tercium juga. Dari sekian kali yang tidak terhitung jumlahnya ketemuan antara pria tampan dengan putri Anggorowati, bahkan dilakukan di tempat tidur seorang putri Anggorowati. terdengarlah dari Ibunda atau Permaisuri Prabu Raja di Bojonegoro. Permaisuri Gai ada pembicaraan putrinya dengan pria ini siapa? Padahal saat itu putri Anggorowati banyak sekali yang melamar, termasuk salah satu pengeran-pengeran yang berwajah tampan dan putra raja-pulah raja. Namun oleh putri Anggorowati pun bisa menerima. Nah, dari pemikiran seorang Permaisuri tadi, seorang ibunya, jangan-jangan ini yang membuat putri saya tidak mau untuk dilamar oleh para bupati. Akhirnya, peristiwa itu dilaporkan pada sang raja di Bojonegoro. Akhirnya, pasti marah. Marah. Marah itu nanti, itu Mas Arie Bayu semakin penasaran kan? Ya. Akhirnya, marahnya seorang raja Bojonegoro, atau orang tua di Anggorowati, siapa ini? Kok, Riani masuk ke kamar anak saya? Anggorowati tetap tidak mengakui. Disuruhlah prajurit untuk menggelidah seisi taman. Taman Sari Bojonegoro, tempat persinggahan seorang Dewi Anggorowati. Dan diketemukanlah seorang burung, memang kebetulan burung itulah yang jadi karman atau kesukaan seorang Dewi Anggorowati. Dan raja juga tahu, kalau gemeran anaknya saat itu minta burung yang bisa berbicara, atau namanya burung kibis putih. Dari perkiraan raja Bojonegoro, jangan-jangan burung ini penyebabnya. Akhirnya, burung itu dipisah oleh keberadaan Putri Anggorowati. Dijaga ketat oleh prajurit, bahkan dikunci serapat-serapatnya. Dan mengatakan, berupa hiburan pada Putri Anggorowati, tidur, jangan nangis. Jika lalu nanti ternyata kamu tidak salah, toh burung itu akan saya kembalikan ke Ananda Anggorowati. Baik dong. Nah, setelah burung itu ditempatkan di tempat yang aman, dijaga oleh prajurit, bahkan sempatnya tidur, ternyata di situ tidak ada, mas. Burung itu tidak ada, yang ada pakaian putih. Nah, pakaian putih itu akhirnya dibawa oleh prajurit yang jaga burung. Putih tadi diserahkanlah pada sang raja, dan raja memutuskan, meyakini bahwa di Bujonegoro, pasti ada orang maling sakti, yang masuk di dalam istana Bujonegoro. Disuruhlah para prajurit membuat sayembara, bahkan dari desa sampai kota. Kota sampai desa, pelosok sampai tengah kota. Dan sang raja tersebut, barang siapa bisa menangkap durat moko atau maling yang berada di Bujonegoro, yang berani menggoda putri Anggorowati, akan dijadikan menatu, rabu, raja Bujonegoro. Nah, secara kebetulan, Patih Batik Madrim, yang dari Malawapati, melihat tulisan di pohon-pohon, di warung-warung, kalau Bujonegoro, ada sayembara. Berarti, seru Bapak jika Patih Madrim itu ikut, sayembara itu. Ya, pasti ikut. Nah, sebelum lanjutkan, di minum dulu Bapak. Oh iya, Pak Sarifani. Tentu saja, saya menasaran dengan kisah-kisah Bapak selanjutnya. Bapak Bapak? Iya. Lanjut? Iya. Setelah Batik Madrim, tahu sayembara, meyakini. Wah, memang net semula mencari, keberadaan Prabuang Lendermo. Namun, juga ada net manusiawi lah, Kalau iya, ingin ikut sayembara apalagi, yang jadi, dia adalah, menjadi menantu, raja di Bujonegoro, alias, dikahwinkan dengan putri, Anggorowati, yang suantik jelita. Akhirnya, seselah, orang sakti, orang sakti, ikut sayembara di Bujonegoro, tidak mampu menangkap, periadaan, lelaki misterius itu, tibalah saatnya, jatuhlah giliranya, Pateh, Nateh, Madrim. oleh Pateh Madrim, menyampaikan, bahwa saya adalah, Pateh, Pateh Madrim, dari Malawapati. Saya datang dari Malawapati, ingin ikut sayembara. Tidak mengatakan, di acara pribadinya, untuk mencari, Prabuang Lendermo, tidak disampaikan. Tapi yang ada adalah, jauh dari Malawapati, saya ingin ikut sayembara. akhirnya oleh Raja Bujonegoro, dipersilahkan. Pateh, Pateh Madrim, minta izin. Karena yang sering, ditemui adalah, Putri Anggorowati, lalu, minta izin oleh Raja Bujonegoro, dan dikawal oleh, prajurit, Bujonegoro, masuklah ke Taman, Sari, Taman Sari, tempat, cewek-cewek, atau Putri Dalem, atau Anggorowati. Setelah kedatangan, Pateh Madrim, ternyata, laki-laki, Mr. Tahu, kalau ada tamu, yang akan datang, di Taman Sari. Akhirnya, dengan penuh kecemasan, seorang Anggorowati, laki-laki, Mr. Tadi, mengatakan, jangan takut, saya akan bersembunyi, di Bandun. Tahu Bandun? Bandun itu apa? Kalung, yang ada Bandunnya itu, Raja, besar itu, anak putra Raja. Saya akan sembunyi, di Kalung, Diancang, Anggorowati. Apa bisa itu? Oh, bisa, mas. Laki-laki, Mr. Tadi, bisa, mas. Akhirnya, sembunyi lah, di Bandun, Kalung, seorang Putri Anggorowati. Masuk, seorang Pateh Madrim, dengan diizinkan, oleh Raja, Mujonegoro, dengan kesatianya, langsung dia, maaf, Gusti Putri, saya pinjam, Bandun atau Kalung, yang harus dipakai. Ayahnya, kasihkan. Mau dilepas, laki-laki yang ada di bandun, dia ngomong, serahkan dia, saya akan pindah ke anting, sebelah kanan. Akhirnya, pindah ke kanan. Saat dilepas, diserahkan ke Bateh Madrim, maaf, saya tidak jadi pinjam, Bandun atau Kalung, tapi saya pinjam, anting-anting, yang dipakai, sebelah kanan. Jadi, tahu ya, Bapak? Tahu, mas. Kesatian Bateh Madrim, oleh sang ayah, kasihkan. Lepas lagi. Dikasihkan lagi, Bateh Madrim ngomong, maaf, saya tidak jadi pinjam, yang sebelah kanan, tapi saya pinjam, di sebelah, anting sebelah kiri. Dilepas lagi, lalu keluarlah, saya, dari anting-anting itu, tidak ada yang lihat, yang lihat hanya seorang, Bateh Madrim. Akhirnya, mencabut keris, dengan kekuatan Bateh Madrim, dan laki-laki mestris itu, menampakkan diri. Akhirnya, mereka bertarung, 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 bahkan sampai berhari-hari. Akhirnya, di luar, kerantuan Bucinegoro, Bateh Madrim, ditanya oleh, laki-laki mestris itu, hei Madrim, lihat, siapa saya? Saya adalah, Prabu Akhlik Dharma. Hentikan. Hentikan pertarungan ini. Dari, seorang Bateh, Bateh Madrim, saya tidak yakin, kalau kamu itu, sesembahan saya, Prabu Akhlik Dharma, kamu saya tangkap. Kalau begitu, kamu juga ingin, saya ibarat, ingin mendapatkan, putih setiawati. saya belum yakin, kamu pasti setan, atau jem yang berubah, menjadi Prabu Akhlik Dharma. Perang, berlanjut, akhirnya, dalam peperangan, kebahari itu, dimenangkan oleh, pria misterius itu, atau Prabu Akhlik Dharma. Dari mana? Tahu kalau itu Prabu Akhlik Dharma asli, tentu dari ilmu-ilmu, yang dikeluarkan, dari jurus-jurus, saat dia berkelahi, akhirnya, seorang Bateh Madrim, mengakui, kalau itu, betul-betul, Prabu Akhlik Dharma. Dan, akhirnya, diserahkanlah, Dewi, Anggurawati, kepada, Prabu Akhlik Dharma, dan Prabu Akhlik Dharma, mengakui, secara terbuka, di hadapan orang tua Dewi Anggurawati, kalau sebetulnya, lelaki, yang ikut sayembara ini, adalah, Patih saya, bernama Patih, Patih Madrim, dan saya, adalah, Raja Malawawati. Sedangkan, saya, sedang mengembara, untuk mencari, istri, sebagai, ganti, istri saya, yang telah meninggal. secara pribadi, mas, sebetulnya, Patih Patih Madrim, memang, napsir sama, kecantikan, Dewi Setiawati, dengan harapan, ikut sayembara, bisa menangkap, ternyata, yang jadi, laki-laki, misterius, adalah, Prabu Akhlik Dharma. Akhirnya, gagalah, niat seorang, Patih Patih Madrim. Patih Madrim, bagaimana, reaksi? Akhirnya, mau menerima, mas, mau, bagaimanapun, dia, seorang raja, terpaksa, dia, ngalah. Mungkin, itu tidak jodoh saya. Tapi, dari, dari perwatakan, dan, raut, paja, itu, masih menyimpan, dendam. Seorang Patih Madrim, atas kekalahan itu, karena apa? Bagaimanapun, manusiawi, mas, Patih Madrim, juga belum punya, pasangan hidup. Demikian tadi, saya kelemen cerita, tentang, Geger di Mujud Negoro, ternyata, Geger itu disebabkan, oleh pria misterius, yang sesekali, ikut, Dewi Anggurawati, di Taman Sari. Terutama, untuk tem, dari, kenapa, jelas, di Jaring Santara, karena ini, berhubungan dengan, kisah, suatu legenda, atau cerita, mohon maaf, apabila cerita saya, ada yang berbeda, dari cerita, teman-teman, yang lain, kalaupun sama, mari kita sama-sama, mempernyai, kalaupun salah, mari kita saling mengisi, di mana, letak kesalahan itu, tidak dijadikan, kesalahan, baik saya, tentunya, mohon maaf, dan sama-sama, selalu minta pencerahan, pemeriksa, dimanapun, berada, sekian, terima kasih, terima kasih, atas, kisah-kisahnya tadi, sangat menarik sekali, kisahnya tadi, mudah-mudahan, bisa dilanjut ya, HOPO, ya, pemirsa itu, bahadi, kisah-kisah yang kita akan berlampau, mudah-mudahan, bisa bermanfaat, apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf, tetap ikuti video-video kita selanjutnya, tetap di, Salam, Pak Jelas, Budaya Nusantara,